Intro Palang Merah Indonesia Kota Tegal menggelar kegiatan bakti sosial dan anjang sana Panti Asuhan dalam mengisi kegiatan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Tegal Agusti Sulti Stiantono mengatakan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan. Bakti sosial dengan memberikan pemberian beras sebesar 1 kuintal untuk masing-masing Panti Asuhan dan peralatan mandi diberikan kepada 5 Panti Asuhan di Kota Tegal diantaranya yakni Panti Asuhan Sukomulyo, Panti Asuhan Tunas Harapan, Panti Asuhan Nulas Asih, dan Panti Asuhan Muhammadiyah, serta Panti Asuhan Aisyah. Pada hari ini kita akan memberikan bantuan sosial kepada beberapa pihak dan pada hari ini kita akan memberikan kepada teman-teman adik-adik Panti Asuhan yang ada di Kota Tegal. dan masing-masing Panti Asuhan kita akan memberikan 1 kental beras berserta dengan 1 kantong atau 1 kardus kebun. Jadi kepada 5 Panti Asuhan sebagai bagian kepada kepaduan PMI kepada adik-adik Yatim Priatu dalam masa bulan Ramadan ini semoga bisa memberikan adik-adik sekalian. Alhamdulillah dari Panti Asuhan Nulas Humomulyo, dapat kunjungan dari Palang Merah Indonesia dan kami sangat berterima kasih karena dengan bantuan dari PMI kita dapat menambah untuk permakanan untuk anak-anak. Dengan harapan saya mewakili pengurus, Pak Finian, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Insya Allah ini banyak manfaatnya untuk anak-anak kami. Semoga PMI tambah jaya, tambah berkah, lancar semua usahanya. Agus Dwi Sulistian Tono berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat menjadi penyemangat para anak-anak di Panti Asuhan dalam mengejar cita-cita dan mimpi mereka. Zainal Arikin, Kabar Beritaku mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.